Indonesia pada tahun ini akan jadi tuan rumah 3 event Piala AFF kelompok umur. Meliputi, Piala AFF U16, Piala AFF U19, dan Piala AFF U18 wanita. Piala AFF U16 akan digelar pada tanggal 31 Juli hingga tanggal 13 Agustus tahun 2022. Ada dua venue yang bakal digunakan, yaitu Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, dan Stadion Madia, Senayan, Jakarta. PSSI sudah menggelar drawing pembagian grup Piala AFF U16, Piala AFF U19, dan Piala AFF U18 wanita. Undian dilakukan di kantor PSSI, Jakarta, Kamis 9.6. Di Piala AFF U16, Indonesia tergabung dalam Grup A. Mereka akan berhadapan dengan Vietnam, Singapura, dan Filipina. Indonesia juga menempati Grup A Piala AFF U19. Skuad Garuda muda satu grup dengan Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina. Di Piala AFF U18 wanita, Indonesia juga berada di Grup A. Lawan-lawan yang akan dihadapi yaitu Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Singapura. Piala AFF U16 2022 Grup A, Indonesia, Vietnam, Singapura, Filipina. Grup B, Thailand, Timor Leste, Laos, Brunei Darussalam. Grup C, Malaysia, Australia, Myanmar, Kamboja. Piala AFF U19 2022 Grup A, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina. Grup B, Malaysia, Laos, Timor Leste, Kamboja, Singapura. Piala AFF U18 wanita 2022 Grup A, Vietnam, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia. Grup B, Australia, Myanmar, Malaysia, Filipina. Grup A, Indonesia, Indonesia. coming to you Terima kasih.